Sementara itu Capres nomor urut 1 Anies Basudian kembali mengkritik pengelolaan food estate yang melibatkan Kementerian Pertahanan. Anies menyebut anggaran food estate bisa dipakai untuk mengoptimalkan sektor pertanian sehingga ketahanan pangan dapat terjadi. Dan bertemu dengan rakyat Indonesia maka itu bukan soal jumlah, tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi suara rakyat Indonesia. Jadi bukan soal jumlahnya dan Gorontalo ini kami datang khusus karena disini terkenal dengan produk pertaniannya. Bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar. Kita tahu ada jagung, ada coklat, ada kelapa, dan singkong. Dan singkongnya disini berhasil. Singkongnya berhasil. Iya. Tidak perlu pakai food estate disini. Petani-petani membangun singkong dan berhasil. Jadi kalau gitu kita melihat ini contoh. Ketika lokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya, melalui dukungan-dukungan yang lain, itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate. Dan Gorontalo kami datang, kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia. Tidak perlu food estate, tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita. Dan Alhamdulillah panennya berhasil. Nah, kalau gagal baru omon-omon. Nah, kalau berhasil tidak perlu omon-omon.